Halo guys balik lagi sama gue dan di video kali ini sebenarnya tadi gue udah nge-record satu kali ya tapi yah gimana lah OBS gue lagi nggak jelas tadi jadi nge-frame nge-frame gitu loh cuma dapat sekitar 1-2 fps ya jadi di video kali ini gue mau nge-review yang namanya Goromoji lolmesh itu apa sih Goromoji lolmesh aja kok cuma ada satu gitu loh di Gautopia mana itemnya kayaknya nggak bagus lagi apakah emang semahal itu dengan harga sekitar 7 BGL cuma dapat item yang kayak gitu kira-kira kayak gimana bentuknya ya ayo mari kita lihat aja yuk langsung ah cuma kayak gini cuma kayak gini nih itemnya Goromoji lolmesh wih ada tetraset juga ada hotpants wih barang-barang langka semua disini cuy ada sonic booster katana ada phoenix swing ada accelerator scruff wah banyak banget nih itu kita pinjem aja dulu lah ini gua mau jalan mesh kita mau nge-review ini kenapa sih maksudnya panggil mas siapa yang peduli aja oh lu Peter P eh gua lagi record eh gua lagi record lu gak apa-apa masuk video oh gak apa-apa oke gua lanjut dulu ya ini akun mantan gua waduh udah lah gua lanjut dulu aja jadi ini dia nih Goromoji lolmesh ya kan apa sih ini cuma kayak begini doang harganya 7 BGL kalo gak salah 7 BGL ya gua gak kurang tau pastinya sih mungkin juga dera hasiakan harganya mungkin juga itu juga cuma bukan harga sebenarnya siapa tau lebih mahal siapa tau lebih murah gak ada yang tau nah jadi kayak gini gini doang Goromoji lolmesh coba kita lihat infonya a totally non creepy mess to give those facial muscles alias when you want everyone to know you are feeling totally low cuma begini gak ada efeknya 7 BGL parah sih mentang-mentang dapetinnya susah harganya mahal emang gak apa sih kalo dapetinnya susah kan perjuangan ya kan tapi efeknya gak ada loh gak ada efek sama sekali dia coba kita cek nih buat memastikan gak ada sama sekali ya efeknya parah banget mas sama hal ini gak ada efek sama sekali waduh coba ini mirip ya sama ini sama Goromoji lol ya namanya juga Goromoji lol mes ya kan ya pasti mirip lah kalo gue liat-liat ini kayaknya misalkan dibandingin ya sama kayak item-item GHC kayak Golden Angel kayak Heavenly Side Golden Silk Scarf terus apa ya apalagi Golden Heart Bow yang udah kemana tau itu kayaknya udah gak ada yang punya Golden Love Bug sama juga itu item-item jaman dulu kayaknya udah kayaknya kalo dibandingin sama mereka lebih bagus item-item GHC deh iya gak sih kalo untuk seharga 7 BGL atau mungkin kalo dibandingin sama ini sama naga kayaknya misal lagi di uji nih di compare lah misal ada satu orang yang yang gak ngerti main Gorotopia gitu kan dibandingin nih lo milih mana milih naga apa ini mes pasti mereka bakal jawab naga dong soalnya kalo dari segi visualnya tuh naga lebih bagus udah gede kan itunya naganya terus bisa nyembur api juga dibandingin lolmesh tuh kayaknya kayak gak ada apa-apanya lolmesh aja ya itu kalo dari segi visual ya kalo misal dari segi bisnis kalo misal buat untuk trader-trader nantinya siapa tau ada item yang kedua atau untuk collector ya kan buat memenuhin koleksi itemnya mungkin bagi mereka worth it sih soalnya kan apalagi grow modular mesh untuk sekarang nih ya cuma ada satu di Gorotopia cuma ada satu dari rilis udah tahun kapan ini kayaknya tahun kemarin deh rilisnya jadi tapi dapetinnya tuh susah banget ya kalian tuh harus main di turnamen main bad battle buat dapetin mesh kayak gini doang harganya mahal fungsinya gak ada ya kan tapi ya gak apa-apa lah mungkin ini udah jadi keputusan keputusan Gorotopia nya kan buat nal item yang kelihatannya gak bagus kelihatannya ya kelihatannya gak bagus di tier paling atas di tier 16 jadi ya ya begitulah kalo menurut gua untuk sekarang nih ya gua gak bakalan beli item-item kayak gini selain harganya mahal selain harganya mahal juga menurut gua ya kurang bagus aja gitu kalo dilihat kalo dipake untuk set tuh ya gak bagus sama sekali ya cara dapetinnya nih oh yuk kita kasih tau coba cara dapetinnya itu ini kenapa rame disini coba kita taruh lagi ya kan coba kita ke worldtunamen langsung aja kita ke worldtunamen nah caranya tuh kalian harus ke worldt ini dan kalian harus main yang namanya pet battle yang kayak gini nih nah kalo ini gua udah gua transmute itunya pet battle nya tadinya kayak itu kayak pokeball ini loh nah ini di dalam kesini ada 2 pet dia gak bisa kelihatan disini ada 2 deck maksudnya totalnya 6 pet bisa dipake ke elemen yang sama bisa juga yang berbeda kalo berbeda ada alatnya lagi dia nanti mungkin gua bakal bikin video tutorial pet battle deh nah contohnya aja disini nih penguin list nah disini ada tulisan nih this can be trained as a water battle pet nah disini tuh elemennya air dia nah untuk dapetin lolmas sendiri kalian harus gacha disini harus gacha turnie token namanya satu turnie token itu bisa didapetin sekali menang main turnamen lawan musuh satu match nah buat tiket turnamennya kalian bisa beli disini pas sebelum sebelum turnamennya mulai jadi kalian beli ini disini nih buy tiket for 10 ribu gems disini beli terus pencet yes nah kalo kalian mau ikut pet battle kalian beli disini atau engga beli di orang lain bisa biasanya orang jual dengan harga 6 wl nah nanti misalnya turnamennya udah mulai ini bakal dibuka nih kebuka sendiri dia nah kalo abis itu abis turnie token jadi dia gacha sistemnya dari ini kan tulisannya level 5 nih press level 5 kalian harus nyampe ke level 16 buat dapetin lol match yang tadi itu level yang paling tinggi kalo untuk sekarang di level 15 nya ada weather machine pagoda sama sama itu mini peng list kalo gak salah namanya mini peng list tuh yang kayak gini mirip ini tapi dia pet kecil juga biasanya dipake buat pet battle dia harganya juga mahal sekitar 50 dl ke atas kalo gak salah deh kalo weather machine pagoda tuh yang kayak gini yang ada di belakang ini weather machine pagoda harganya kurang lebih sekitar 40 dl nah nah kan tadi gue ngomongin gacha kan di itu token ini jadi dari level 0 nih pertama kalian belum dapet apa-apa kalian harus masukin token 1 nah dari masukin token itu bisa juga gagal ya dari awal aja udah bisa gagal udah gacha apalagi ke atas-atasnya kan makin susah lah kayak gitu jadi butuh kehokian yang sangat tinggi buat dapetin lolmesh yang tadi makanya itu selama 1 tahun ini dari video ini dibuat cuma ada 1 orang yang dapet lolmeshnya itu orang gak tau hokinya udah kepake 1 tahun apa gimana aja abis dapet lolmesh sampai di tier 16 baru dapet lolmesh yang tadi udah mungkin kayaknya videonya segini dulu untuk pembahasan lolmesh kali ini reviewnya terimakasih yang udah nonton jangan lupa di like share and subscribe see you in the next video selamat menikmati